Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan Beritahu ya Informasi dari mulai Awal Pendaftaran di MetaForce ya Dari mulai install aplikasi Trust Wallet sampai Bagaimana kita melakukan registrasi Di Trust Wallet ya Untuk akun MetaForce kita ya teman-teman ya Nah jadi yang pertama kita Install dulu aplikasi Trust Wallet nya dulu ya Nah ini kita skip aja sambil menunggu Install nya Berjalan ya Oke teman-teman Untuk download nya sudah selesai Nah sekarang kita Akan buka teman-teman ya Langsung kita buka di bagian bawah ini Setelah kita buka Nanti teman-teman harus paham Oke Disini ada keterangan Nah ini di bagian ini teman-teman Kalian bisa Lihat ya Ini yang pertama Ada create a new wallet Ya itu dia Kemudian yang di bawahnya Itu ada already ya Artinya Untuk yang pertama Bagi yang belum punya Akun Trust Wallet Silahkan create a new wallet Kemudian nanti Kalian diminta Untuk menyimpan Perasa sandi Tapi kalau untuk yang sudah punya Akun Trust Wallet Yang pernah membuat akun Trust Wallet Ya sudah Tinggal masukkan Perasa sandi Seperti ini teman-teman ya Ini lihat nih Saya klik bagian Already have a wallet Ya Nah kemudian kita klik pada bagian Centang kotak ini Continue Nah kemudian nanti kita masukkan Pinnya ya Waktu kita daftar Itu kan kita diminta Untuk buat pin ya Ya oke teman-teman Setelah terbuka Nanti teman-teman Tinggal buka Di hal ini Oke ini ya Kita klik multi Coin Wallet Yang paling atas ya Teman-teman ya Nah ini Ada multi Coin Wallet Kita klik Nah kemudian Kita harus masukkan Perasa sandi ya Disini ada Diminta untuk Perasa sandinya Nah teman-teman Perasa sandinya Tadi Nah jadi Perasa sandinya Sudah saya simpan Kemudian Sudah saya salin Saya tinggal tempelkan Aja ya Nah kolom perasa sandinya Ada disini teman-teman ya Ini dia Ini namanya Ada perasa sandi Ini untuk Yang pernah Buat akun Trust Wallet Tapi kalau Belum pernah Buat akun Trust Wallet Kalian harus Buat dulu ya Sebagaimana Yang telah kita Kasih tahu tadi Ya oke teman-teman ya Sudah Bisa Masuk ini ya Oke Nah ini sekarang Sudah Ini ya Kita Sudah Masuk ke Trust Wallet Nah langkah berikutnya Adalah Kalian harus Klik pada Bagian yang Paling atas ini Teman-teman ya Yang paling atas ini Untuk kalian Nanti bisa Memunculkan Nah ini dia ya Di bagian yang ini Teman-teman ini Untuk kita Munculkan Yang namanya Dari Stable Coin Kita harus Klikkan Dari Ya Nah ini Dari Stable Coin Untuk Jaringan Polygon teman-teman Ya ini dia ya Nah ini teman-teman Bisa lihat Ini yang ini Nanti dipilih ya Jangan sampai salah Nah ini dia Ya Post Dari Stable Coin Jaringannya Polygon Oke Ini perlu kita Aktifkan teman-teman Ya Seperti ini Baru kemudian Kita aktifkan lagi Yang namanya Metik Ya Metik Polygon Metik Ya tulisannya Seperti ini Ini teman-teman ya Nah ini Metik Polygon Ini juga harus Diaktifkan Oke Apa perlunya Mengaktifkan Metik Polygon Teman-teman Yang pertama Kalau kita Daftar Kita harus punya Yang namanya Dai dulu Ini dai ya Kita harus punya ini Nah metiknya Ini untuk Biaya gas P-nya Kira-kira gitu ya Jadi Dai-nya Untuk kita Registrasi Kemudian Metik Polygon Itu untuk Gas P Ya Oke Nah sekarang Kita akan Ambil Ya Karena ini Kita mau Daftar Di Metaforce Kita ambil Dulu Yang namanya Ini ya Kita klik Bagian Dai Stablecoin Kita klik Kemudian Ini Kita klik Aja Nanti di bagian Ini di klik Maka Otomatis Akan Tersalin Walletnya Nah Karena kita butuh Walletnya Untuk dikirimkan Ke Aplan Atau Ke Tuku Crypto Atau Kemana lah Kalian mau beli Nah kebetulan Ini Mekanismenya Saya Beli Lewat Aplan Ya Jadi Ya Kalau lewat Aplan kan Berarti Ya sudah Kita kirim Ada sejumlah Dana Ada Nah Nah Sudah Tersalin Teman Sudah Tersalin Ya Ini Tadi Ini Lihat Ya Oke Alamat Sudah Tersalin Sekarang Ini Akan Saya Kirimkan Ke Aplan Paham Ya Oke Teman Jadi Tadi Kita Sudah Mengirimkan Untuk Level 3 Ya Itu 20 Dai Dan 1 Matic Kita Klik Ya Disini Sudah Masuk 20 Dai Atau 20 Dollar Kemudian Kita Lihat Di Bagian Ini Teman Teman Sekarang Kita Lihat Di Bagian Polygon Matic Polygon Apakah Sudah Ada Juga Oke Ya Sudah Matic Polygon Ini Kita Lihat Teman Teman Ya Ini Ya Oke Sudah Ada Satu Matic Polygon Nah Sekarang Kita Tinggal Mengaktifkan Ya Atau Meregistrasikan Meta Force Kita Jadi Kalau Sudah Sampai Seperti Ini Teman Teman Kalian Itu Tinggal Minta Link Link Aplan Untuk Daptar Ya Oke Sebentar Ya Ini Saya Akan Kirimkan Dulu Link Aplan Dan Itu Biasanya Bisa Dikirim Dari Nanti Kemudian Kita Kerjakan Langkah Berikutnya Ya Oke Teman Teman Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Kita Tadi Sudah Dikirimi Link Sama Aplan Jadi Link Referral Itu Nanti Kita Klik Pada Bagian Browser Ya Lihat Di Bagian Bawah Ini Teman Teman Disini Ada Browser Nah Atau Browser Atau Daps Tulisannya Daps Bisa Sekarang Kita Tempelkan Di Bagian Yang Paling Atas Disini Ya Jadi Link Aplan Tadi Kita Tempelkan Disini Yang Paling Atas Seperti Ini Tempel Kemudian Kalau Enggak Muncul Di Bawahnya Misalnya Ada Tanda Seperti Ini Ya Ada Tanda Begini Gitu Di Bawah Ya Kalian Bisa Klik Di Bagian Atas Ini Yang Atas Ini Di Ujung Yaitu Diklik Gini Aja Teman Teman Ya Baru Bawah Muncul Seperti Ini Jadi Jangan Bingung Ya Seperti Ini Yang Paling Bawah Ini Nah Kemudian Kita Oke Kan Ya Oke Oke Nah Kalau Sudah Muncul Begini Teman Teman Jangan Lupa Sebelum Kita Aktifkan Kita Harus Merubah Dulu Ini Ya Ini Teman Teman Ini Dari Jaringan Ethereum Menjadi Polygon Ya Kita Klik Nanti Di Bagian Ethereum Ini Kita Rubah Menjadi Polygon Ya Teman Teman Ya Polygon Baru Kemudian Kita Klik Pada Bagian Shake Up Now Ini Kita Klik Ya Kalau Ini Ini Adalah Upline Kita Teman Teman Ya Oke Kita Klik Sudah Kita Klik Pada Bagian Trust Wallet Karena Kita Daftarnya Menggunakan Trust Wallet Ya Lalu Kita Klik Connect Oke Tunggu Sebentar Teman Teman Ya Jangan Buru Buru Diklik Ya Kemudian Kita Klik Lagi Approve Atau Approve Baru Masukkan Pin Ya Sabar Ya Oke Teman Teman Sudah Kita Masukkan Pin Dia Berproses Sendiri Seperti Ini Kita Menunggu Oke Success Registernya Sekarang 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 Kita Sekin Sekin Kita Masukkan Success Register Ya Teman Teman Nah Kalau Sudah Seperti Ini Misalnya Akun Kalian Sudah Begini Ya Jadi Kalian Tinggal Klik Aja Di Bagian Yang Ini Ya Tadi Di Scroll Ini Ya Preview Yang Tuliskan Kotak Warna Ijo Kita Klik Preview Sudah Nah Kemudian Munculnya Begini Teman Teman Kalian Klik Di Bagian Aktif Ya Aktif Kita Klik Nah Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Kalian Klik Di Bagian Yang Ini Ada Kotak Kecil Nih Nanti Kalau Diklik Warna Ijo Ya Baru Kemudian Proses Diklik Teman Teman Ya Ya Oke Sudah Berjalan Mulus Karena Baru Confir Klik Baru Masukkan Lagi Oke Teman Teman Ya Approve Sedang Berjalan Sedang Loading Nah Begini Nanti Prosesnya Ya Teman Teman Ya Oke Baru Kita Approve Klik Approve Ya Ini Sudah Oke Ya Oke Teman Teman Ternyata Sudah Aktif Eh Untuk Ini Ini Aktifkan Lagi Level 2 Oke Kita Aktifkan Lagi Ya Seperti itu Teman Teman Ya Oke Kita Aktifkan Level 3 Sekarang Kita Akan Mengaktifkan Level 3 Ya Teman Teman Ya Yaitu Dengan Mengklik Pada Bagian Aktif Level 3 Kita Klik Kemudian Di Bagian Ini Ada Centang Untuk Kotaknya Itu Dicentang Ini Kemudian Diproses Kita Tunggu Sebentar Ini Sekarang Kita Sedang Mengaktifkan Untuk Level 3 Oke Teman Teman Sekarang Kita Tunggu Prosesnya Seperti Ini Ya Ini Dari Kemudian Masukkan Oke Sekarang Level 3 Sudah Aktif Ya Teman Teman Ya Ini Boleh Kalian Lihat Ini Tandanya Level 3 Sudah Aktif Dan Ya Tinggal Menampung Nanti Pundi Pundi Daya Pundi Pundi Dollar Disini Teman Teman Ya Disini Kalau Yang Ini Ini Nanti Untuk Re Risical Nyalah Atau Re-impacenya Lagi Ya Seperti Itu Teman Teman Jadi Level 3 Sudah Aktif Ya Teman Teman Ya Oke Kalau Nanti Untuk Level 4 Kita Butuh 40 Dollar Teman Teman Ya Oke Udah Itu Aja Teman Teman Caranya Dari Awal Sampai Akhir Dan Sudah Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Tinggal Pegas Semuanya